Intro Jadi dalam dunia Pak Krisan itu ada namanya tangguh Tangguh itu dari kata tasungguh artinya saya kira-kira tasungguh Berhubungan dengan tangguh ini banyak dinisbatkan ke kerajaan-kerajaan Mulai kerajaan ke diri atau kerajaan yang lama misalnya kerajaan sebelum era-era kerajaan Era Purwocarito misalnya Kabudan atau apa itu ada namanya tangguh Nah tangguh disini apa sih tangguh itu? Tangguh itu adalah perkiraan atau estimasi satu pusaka terkait dengan era zaman kerajaan itu Yang membedakan atau yang mencirikan tangguh itu adalah satu bahan Nomor dua gaya atau langgam Jadi materi sama gaya pembikinan atau garap itu menentukan dia tangguh mana Nah ciri-ciri dari mungkin bisa dijelasin satu persatu dari kerajaan mana biasanya? Nah misalnya begini, keris begini Keris ini, keris ini keris sepuk menurut estimasi atau tangguh ini era-era zaman kerajaan berdiri Dengan ciri besi yang padat Besi padat, tempaan padat, materi Pamurnya juga tidak seperti keris-keris sekarang Dia pamurnya tenderung kurang Tapi dari sisi penempaan besi, besinya sangat padat Dengan ciri yang begini, dengan gaya yang begini Kita sepakat bahwa ini keris yang bercirikan atau bertanggunghkan ke diri Lain misalnya dengan keris yang seperti ini Seperti ini Keris ini adalah keris-keris mentaram tapi dibuat di daerah Magetan Nah makanya dinamakan ini keris Mageti Dengan ciri materi Mageti ya begini Jadi kalau ada ciri keris dengan ciri materi begini dengan garap seperti ini Orang akan langsung tahu bahwa ini adalah yasan atau garap atau tangguh Mageti Jadi kembali ke format tadi Bahwa yang membedakan tangguh itu adalah materi, bahan, dan garam Sudah itu Halo Majapahit? Sama seperti juga Majapahit Cuman Majapahit punya keseimbangan Biasanya keris-keris Majapahit itu kerisnya besar, kecil, penempaannya padat Besinya padat, kelempung, bahkan ada yang lilin Lalu dengan patra pamur yang sedikit biasanya Tidak seperti keris-keris mentaraman Kalau keris mentaraman, misalnya seperti ini Keris mentaraman Biasanya bagus, tempaannya padat Bahan materinya atau pamurnya, bahan materi pamurnya lebih banyak Lebih gebiar dia Mataraman itu seperti mataram Mataraman mulai era panembahan sinepati sampai Nanti mataram sepuh itu ya sampai era awal HB dan awal PB Nanti kalau sudah memasuki kira-kira PB Setelah Palian Negeri Perjanjian Giyanti Dikatakan itu mataram nom atau mataram muda Setelah kemerdekaan biasanya dikatakan dengan nama tangguh kamar tikan atau mataram garam kamar tikan Ia berbahan pamurnya bukan lagi pakai meteorit full, murni, tapi dia pakai bahan nikel Jangan lupa Lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih telah menonton!